Jenazah putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Emeril Han Mumtaz, telah diterbangkan ke tanah air sekitar pukul 15.00 lebih 15.00 waktu Indonesia Barat. Melalui laman Instagramnya, Rituan Kamil juga mengucap syukur setelah pencarian 14 hari lamanya, kini jenazah sang putra bisa kembali ke Indonesia. Diketahui jenazah Emeril Han Mumtaz atau Eril ditemukan di Bendungan Ingehalde Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022. Seusah menerima kabar soal Eril, Rituan Kamil pun langsung terbang ke Swiss dan mengurus segala keperluan Eril. Melalui keterangan unggahannya, Rituan Kamil mengungkapkan bagaimana harunya dirinya saat bisa membelai dan kembali memegang serta memeluk Eril untuk terakhir kalinya. Rituan Kamil juga telah memandikan sang putra serta mengazaninya. Untuk terakhir kali juga, diketahui bahwa sejak pagi tadi, proses kepulangan Eril telah dilakukan dibantu oleh KBRI Bern. Melalui laman Instagram stories terbarunya, Rituan Kamil juga mengucap syukur sang putra bisa kembali ke tanah air. Sambil mengungkap foto kebersamaan dirinya dengan Emeril Han Mumtaz, Rituan Kamil menyebut Eril sebagai sosok yang soleh dan juga ganteng. Dikabarkan, jenazah Eril akan diterbangkan dalam satu pesawat bersama Rituan Kamil. Jenazah Eril dibawa melalui Bandara Internasional Zuri sekitar pukul 10 lebih 10 waktu setempat atau sekitar pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Direncana ikan jenazah Eril akan tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni sore dan akan disemayamkan di kediaman Sang Gubernur di Gedung Pakuan. Selanjutnya Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga pada Senin 13 Juni pagi di pemakaman keluarga wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.